VIA Real secara luar biasa menekuk Juventus 3-0 di kandang Juve. Catatan ini melengkapi musim yang cerah The Yellow Submarine bersama pelatih mereka, Unai Emery. Sejauh ini Emery menjadi semacam cahaya buat tim yang serba kuning tersebut. Ia cukup piawai membuat VIA Real jadi tim yang berkutat di papan tengah menjadi pembunuh klub-klub raksasa. Ia walaupun secara skuad masih kalah mewah dari Atletico, Real Madrid, atau Barcelona. Pertanyaannya apakah cahaya ini bakal terus menyala atau justru ada masanya bakal mereduk? Kedatangan sang pelatih bekas Arsenal yang pernah melalang buana di La Liga bareng Sevilla, Valencia, maupun Almeria tersebut menjadi berkah buat tim kapal selam kuning. Pasalnya, selain sudah berpengalaman, Emery dianggap cocok menangani tim medioker La Liga yang punya materi pemain merata. Ambil contoh seperti ketika di Sevilla yang meraih hat-trick Europa League. Dia dikontrak VIA Real selama 3 tahun terhitung sejak musim 2020-2021. Keberadaannya di VIA Real diharapkan mampu meningkatkan performa tim yang beberapa musim belakangan minim prestasi dan kontribusi di kancah Liga Eropa. Bahkan selama satu dekade ini, VIA Real sempat terdegradasi dari La Liga pada musim 2011-2012. Terakhir kali asa VIA Real berprestasi, yaitu kesempatan masuk UCL pada musim 2015-2016. Ketika itu di bawah pelatih Marcelino, VIA Real finis di peringkat 4 kelas men La Liga. Meskipun akhirnya harus terhenti di babak kualifikasi oleh AS Monaco dan hanya bermain di Europa League. Keberadaan Emery di musim pertamanya diwarisi, skuad ala kadarnya. Pemberian uang belanja VIA Real oleh Presiden Fernando Roig pun tidak banyak. Emery pun harus jeli dalam mengevaluasi tim dan beroperasi dalam bursa transfer. Pemain mana saja yang akan dibutuhkan dalam menjalankan skema permainannya. Peninggalan skuad musim lalu oleh pelatih HRK Leha membuat Emery harus beradaptasi sembari mengevaluasi. Kehilangan beberapa pemain depan seperti Carl Toco Ekambi yang pergi ke Lyon. Dan kunci di lini tengah Andre Zambo Aguisa ke Napoli membuat Emery harus segera mengisi spot tersebut. Ia pun membeli Francis Coquilin dan Dani Parejo sebagai kunci lini tengah baru mereka. Kemudian semakin dipercayanya Paco Elkacer, Carlos Baca dan Gerard Moreno sebagai andalan di lini depan membuahkan hasil. Emery langsung bergerak mengubah sistem yang telah diwarisi pelatih sebelumnya Javier Kaleha 4-2-3-1 menjadi 4-3-3 dengan trio Parejo, Capui dan Trigueros. Gaya permainan yang lebih agresif dan mengandalkan penguasaan bola terbukti berhasil di musim pertamanya itu. Pengoptimalan dua back sayapnya yakni Mario Gaspar dan Alfonso Pedraza berhasil. Serta perkembangan pesat back muda mereka Pau Torres dan striker mereka Gerard Moreno yang sukses menjadi bagian timna Spanyol di Euro 2020. Atas perubahan itu, mereka mampu mengukir prestasi yang tak terduga di musim pertamanya yakni juara Europa League. Meskipun secara hasil evaluasi tim di musim pertamanya dinyatakan kurang berhasil di Liga, Villarreal hanya mampu finish di posisi tujuh La Liga. Pada gelaran Europa League musim 2020-2021, status Villarreal sebagai peserta awalnya tidak diunggulkan seiring terdapatnya klub besar macam MU. Lolos dari fase grup sebagai juara grup, Villarreal setidaknya bermimpi bersama Unai Emery mengukir sejarah untuk meraih trofi langganannya itu. Mengalahkan RB Salzburg, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb dan Arsenal di fase knockout sebelum mereka masuk final melawan MU. Emery kembali meraih mahkota langganannya itu setelah menang adu tendangan penalti melawan pasukan Ole. Memasuki musim kedua Emery di Villarreal, ia bertekad memperbaiki peringkatnya di La Liga sembari berprestasi lebih di kompetisi Eropa maupun domestik seperti Copa del Rey. Beberapa poin evaluasi pun dilakukan. Emery tidak banyak kehilangan pemain di musim 2021-2022. Praktis hanya Carlos Baca dan Funes Mori yang hengkang. Tidak ada pemain pentingnya lagi yang hengkang. Ia pun menambah amunisi baru macam Arnold dan Juma, Bola Yedia, Aissa Mendy, Lo Celso dan Sergei Aurier. Pemain yang datang cenderung berkelas mediocre. Harganya pun terbilang sangat murah. Emery nampaknya ingin menyelaraskan skuad lamanya dengan sedikit penambahan saja di pos tertentu. Ia enggan merombak secara besar-besaran skuadnya. Hasilnya mengantarkan pada kestabilan skuad paling tidak hingga Maret 2022 ini. Mereka bahkan sempat beberapa kali dengan racikan pemain barunya mampu menahan imbang Atletico Madrid dan Real Madrid di La Liga. Kini, Villarreal menatap lembaran baru dengan Emery. Tidak hanya Europa League lagi sekarang, melainkan Champions League. Villarreal mengikuti Champions League musim 2021-2022 lewat jalur juara Europa League musim sebelumnya, mengingat mereka hanya finish di posisi 7 La Liga musim lalu. Berpartisipasi di Champions League mengingatkan mereka pada kenangan indah masa lalu. Masa indah Villarreal untuk mengulang kesuksesan di zaman Manuel Pellegrini di musim 2005-2006 sejenak ternyian. Ketika itu mereka berhasil mencapai semifinal Champions League. Langkah Villarreal bersama pemain macam Rick Willmey, Forlan, Senna, maupun Santi Cazorla di semifinal akhirnya harus terhenti oleh Arsenal. Masa indah bersama Pellegrini pun berlanjut di La Liga musim 2007-2008. Ketika itu Villarreal berhasil dibawanya finish sebagai runner-up Liga di bawah Real Madrid. Inilah beberapa prestasi yang akan diharapkan diulang oleh Emery di Villarreal. Pasukan Emery melangkah ke babak 16 besar Champions League untuk melawan raksasa Italia Juventus. Kembali, cahaya Emery pun bertuah. Mereka secara mengejutkan menyingkirkan Nyonya tua dan berhasil masuk babak perempat final. Mereka sudah ditunggu klub raksasa lainnya dari Jerman, yakni Bayern München. Setidaknya hingga fase ini, Emery hampir saja mengulangi mimpi kapal selam kuning menuju semifinal Champions League di musim 2005-2006. Berharap mereka menjungkalkan raksasa München seperti mereka menjungkalkan Juventus dan kembali masuk semifinal, meskipun kesempatan itu kecil dan tidak mudah. Di La Liga sendiri, secara klasemen mereka berada di posisi ke-7 dengan 45 poin sampai pekan ke-29. Selisih 5 poin dari Real Betis yang berada di posisi ke-5 klasemen di persaingan perebutan tempat Europa League musim depan. Cahaya Emery sejak kedatangannya ke The Yellow Submarine membawa secerca harapan. Seiring perjalanannya, perlahan harapan itu mulai ia wujudkan. Dengan keadaan seperti sekarang sampai April 2022, bukan tidak mungkin cahaya itu akan terus bersinar hingga akhir musim. Atau bisa juga cahaya itu tiba-tiba meredup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!